Intro Kembali lagi di Lansor dan waktunya Anda menyimak berita seputar Piala Dunia. Mitra olahraga, pementasan Piala Dunia 2022 dikata disambut baik oleh para pecinta sepak bola dari berbagai negara termasuk Indonesia tentunya ya. Meski tidak lolos babak kualifikasi, Indonesia tetap punya andil dalam berlangsungnya Piala Dunia 2022. Wah kira-kira apa ya? Kita lihat yuk beritanya. Bola resmi menjadi salah satu ciri khas dari Piala Dunia. Sejak Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay 1930 hingga Piala Dunia Qatar 2022, FIFA mempunyai bola resmi di setiap event Piala Dunia. Dalam pagelaran Piala Dunia di Qatar, FIFA baru saja meresmikan bola resmi yang diberi nama Al-Rihla. Menariknya, bola resmi Piala Dunia ini dibuat oleh asli tangan anak bangsa. Pasalnya, Indonesia kembali sebagai produsen bola Piala Dunia 2022 kata yang tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri untuk para pecinta sepak bola di tanah air. Nama Al-Rihla berasal dari bahasa Arab yang artinya perjalanan. Al-Rihla memiliki tiga paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Al-Rihla memiliki desain berbentuk panel yang terinspirasi dari perahu daun tradisional yang memiliki solid biru merah kuning yang mewakili landscape kota Doha, Qatar. Selain itu, Al-Rihla merupakan bola Piala Dunia pertama yang dibuat secara eksklusif dengan tinta dan lem berbahan dasar air. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan saat di lapangan, yaitu retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, serta tingkat akurasi dan keandalan tertinggi saat di lapangan. Lebih dari itu, bola ini juga diklaim ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!